Hai Hai di sini kita mau bikin summary tentang impor barang kiriman secara perorangan oke nah nih saya mau jelasin saya mau cerita saya mau kasih trigger kita pada tahu enggak sih kelemahan kita itu apa kekurangan kita apa Yes kita minim literasi kita malas baca nih udah udah malas baca malas nonton video dikasih dari awal sampai akhir gitu kan tapi kalau Netflix kelar betul berjam-jam yang lebih parah lagi udah minim literasi pengen cepat sukses pengen cepat kaya ya nggak bisa berat-berat-berat bro eh saya mau sharing tips and tricks bagaimana bisa menjalankan bisnis impor supaya bertumbuh yang pertama ubah dulu mindsetmu kalau selama ini kamu mikir ngimpor impor barang itu biar dapet barang murah supaya cuannya gue deh jangan ya ubah dulu nih ubah dulu itu Hai yang kedua kamu harus mau belajar jangan cuma niat mau belajar pahami esensi impor itu apa Hai jangan nanya-nanya aja Bang saya pengen begini Bang saya pengen gitu praktek berani praktek Hai yang ketiga nih kamu coba tanya diri sendiri apa yang jadi pembeda produk impor kamu dengan produk untuk impor orang lain kalau kata pebisnis hebat apa edit value-mu Hai nah kalau itu bisa kamu jalankan cuan itu ngikutin kok percaya lah ya Hai cuan itu ngikuti semua prosesnya nikmati prosesnya Hai selamat praktek